Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan mencari hiburan yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah unik dan penuh kelucuan dari sosok yang terkenal dengan kecerdikannya, yaitu Abu Nawas. Mari kita nikmati cerita saat Abu Nawas menyulap hutan jadi kota, yang pastinya akan membuat kita tersenyum sambil merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kisah ini, Abu Nawas kembali menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdikannya yang tak terduga. Dengan segala keterbatasan, Abu Nawas ditantang untuk melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu menyulap hutan belantara menjadi sebuah kota. Namun seperti biasa, dengan akal cerdasnya, ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang tak terpikirkan oleh orang lain. Saksikan bagaimana Abu Nawas menyelesaikan tantangan ini dengan cara yang luar biasa kreatif dan menghibur. Saat Abu Nawas menyulap hutan jadi kota. Suatu hari, raja sangat penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan masalah-masalah pelik dalam cara yang tak terduga. Raja pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh lagi. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang hampir mustahil. Wahai Abu Nawas, aku mendengar banyak kisah tentang kecerdikanmu. Kali ini, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdas yang mereka katakan. Aku memiliki sebuah hutan yang sangat lebat di ujung kerajaanku. Aku ingin kau menyulap hutan itu menjadi sebuah kota dalam waktu semalam saja. Jika kau berhasil, kau akan kuberi hadiah yang sangat besar. Tetapi, jika kau gagal, bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Kata sang raja dengan senyum penuh tantangan. Abu Nawas yang terkenal tidak pernah kehabisan akal dengan tenang menjawab, Baiklah yang mulia, aku akan memenuhi permintaanmu. Namun sebelum itu, aku memerlukan bantuan beberapa pengawal kerajaan dan barang-barang tertentu. Raja setuju dan Abu Nawas meminta agar dia diberi beberapa pengawal kuat. Sejumlah alat berat seperti kapak dan gergaji. Setelah serta sejumlah bahan bangunan, pengawal kerajaan pun bergegas mempersiapkan semua yang diminta oleh Abu Nawas. Ketika malam tiba, Abu Nawas dan para pengawal berangkat menuju hutan yang disebutkan oleh sang raja. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang besar yang menjulang tinggi. Para pengawal menunggu instruksi dari Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran. Namun alih-alih memulai pekerjaan besar, Abu Nawas justru memerintahkan para pengawal untuk mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Mari kita beristirahat dulu. Besok pagi, kita akan memulai pekerjaan besar ini, kata Abu Nawas dengan tenang. Pengawal pun mengikuti perintah Abu Nawas, walau dengan rasa bingung. Pagi harinya, ketika matahari terbit, Abu Nawas berkata, Sekarang mari kita kembali ke istana. Para pengawal semakin kebingungan, tapi Abu Nawas, kita belum melakukan apa-apa. Bagaimana bisa hutan ini menjadi kota? Abu Nawas hanya tersenyum dan mengajak mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Wahai raja, aku telah menyelesaikan tugasmu. Hutan itu sekarang telah menjadi kota, kata Abu Nawas. Raja terkejut, Raja terkejut, bagaimana mungkin kau baru semalam pergi dan sekarang mengatakan hutan itu telah menjadi kota. Dengan tenang, Abu Nawas menjelaskan, benar yang mulia, hutan itu telah menjadi kota. Bukankah sebuah kota tidak lain adalah tempat di mana banyak manusia berkumpul? Semalam, aku bersama para pengawal telah berada di hutan itu, mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan berkumpul bersama. Itulah definisi sebuah kota kecil, kan? Sebuah tempat di mana manusia tinggal bersama. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengira kau akan melakukan pekerjaan besar yang melelahkan. Tetapi, kau menunjukkan bahwa definisi sebuah kota tidak selalu berarti bangunan dan jalan-jalan besar. Kau telah memenuhi tantanganku dengan caramu yang luar biasa. Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengubah tantangan menjadi kemenangan dengan kecerdikannya. Dan para pengawal kembali ke istana dengan cerita baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka. Setelah Abu Nawas berhasil menyulap hutan menjadi kota dengan definisi kreatifnya, Raja merasa semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Namun, ada beberapa penasihat kerajaan yang merasa iri dan tidak puas. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas layak mendapatkan hadiah besar hanya karena tipe muslihat yang dianggap mereka sebagai akal-akalan belaka. Salah satu penasihat berkata kepada Raja yang mulia seharusnya Abu Nawas diberikan tantangan yang benar-benar menguji kemampuannya. Tidak bisa kita sebut itu kota. Hanya karena ada sekelompok orang yang berkumpul. Raja yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya memutuskan untuk memberinya tantangan yang lebih sulit daripada sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, kata Raja, jika kamu benar-benar cerdas, aku ingin kau kembali ke hutan itu dan benar-benar membuatnya menjadi kota dalam bentuk yang nyata. Bangunlah rumah-rumah, jalan, dan segala sesuatu yang ada di sebuah kota. Kamu punya waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Jika kamu berhasil, hadiahmu akan kulipat gandakan. Namun jika gagal, hadiahmu yang sudah kau terima akan kuambil kembali semuanya. Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, tersenyum, dan menerima tantangan tersebut. Dia pun berangkat ke hutan dengan membawa beberapa pengikut setianya. Sesampainya di hutan, Abu Nawas merenung sejenak di tengah pepohonan yang rimbun. Dia tahu bahwa membangun sebuah kota dalam seminggu adalah pekerjaan yang sangat mustahil. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika dihadapi dengan kecerdikan. Jadi malam itu, Abu Nawas memerintahkan para pengikutnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi yang tidak biasa. Kita tidak akan memotong pohon-pohon ini, tetapi kita akan membuat rencana yang cerdik katanya. Abu Nawas meminta pengikutnya untuk membuat papan nama dengan tulisan-tulisan yang mencerminkan bagian-bagian kota. Mereka menuliskan nama-nama seperti pasar, masjid, rumah Abu Nawas, dan istana raja. Papan-papan itu lalu dipasang di berbagai tempat di dalam hutan, di depan pohon-pohon besar. Selain itu, Abu Nawas menginstrusikan pengikutnya untuk menutupi beberapa bagian tanah dengan batu dan pasir untuk membentuk jalan setapak. Di tengah hutan, mereka membuat tempat duduk sederhana dari batang pohon dan menamainya alun-alun kota. Abu Nawas juga mendirikan sebuah tenda besar yang dinapakan istana sementara dan meminta pengikutnya untuk tidur di sana sehingga tempat itu tampak seperti sebuah kota yang sedang dalam proses pembangunan. Setelah seminggu, raja beserta penasihatnya datang ke hutan untuk melihat hasil pekerjaan dari Abu Nawas. Raja tergejut melihat hutan yang penuh dengan papan nama dan jalan setapa. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya raja dengan rasa penasaran. Abu Nawas yang penuh percaya diri menjawab, Yang mulia, inilah kota yang kau minta. Memang, belum sepenuhnya selesai, tetapi setiap kota besar dimulai dari hal yang kecil, bukan? Inilah cikal bakal kota yang akan berkembang di masa depan. Setiap tempat sudah memiliki fungsinya masing-masing dan dalam waktu singkat, kota ini akan menjadi tempat tinggal yang ramai. Raja melihat sekeliling dan berpikir, benar bahwa apa yang dibuat Abu Nawas belum menjadi kota yang sesungguhnya. Tetapi, konsep yang dia buat sangatlah kreatif. Raja pun berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau menunjukkan bahwa kota bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi tentang perencanaan dan pemikiran yang matang. Kau telah menunjukkan bahwa dengan akal dan ide, bahkan hutan belantara bisa diubah menjadi tempat yang berpotensi menjadi kota. Kau memang layak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Mendengar keputusan Raja, para penasehat yang iri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi mampu memenuhi tantangan Raja dengan cara yang tak terduga. Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan hutan itu pun dikenal sebagai hutan kota yang menjadi bahan cerita rakyat di seluruh kerajaan. Ketika Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyulap hutan menjadi kota, cerita ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Orang-orang pun mulai membicarakan Abu Nawas dengan kekaguman yang semakin meningkat. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati Raja. Ia merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan yang ia berikan. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi. Abu Nawas aku mengakui kecerdikanmu dan caramu berpikir yang tidak biasa. Kata Raja namun aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya dengan hutan itu. Apakah kau hanya akan membiarkannya menjadi seperti ini atau kau benar-benar akan membangun kota di istana. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang. Yang mulia kota sejati bukanlah tentang bangunan-bangunan megah atau jalan jalan yang luas. Kota yang sebenarnya adalah tentang masyarakat yang hidup dengan harmoni berbagi kebahagiaan dan menjalankan kewajiban mereka kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu aku memiliki rencana besar yang lebih berarti daripada sekedar mendirikan bangunan. Raja mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu apa maksudmu Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan aku akan mengajak penduduk kerajaan untuk datang ke hutan itu setiap pekan. Di sana mereka akan belajar untuk hidup sederhana bekerja sama dan merasakan kedamaian di tengah alam. Kita akan membangun komunitas yang saling peduli dan menolong. Tempat itu akan menjadi pusat pendidikan spiritualitas dan kehidupan sosial yang harmonis. Hutan itu akan menjadi kota kebajikan di mana orang-orang datang bukan untuk sekedar tinggal tetapi untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raja sangat terkesan dengan gagasan Abu Nawas. Dia berpikir bahwa ini adalah cara yang jauh lebih bijaksana dan bermakna untuk membangun sebuah kota. Tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam membangun karakter dan moralitas warganya. Raja pun memutuskan untuk mendengkuk berdukung penuh rancana dari Abu Nawas. Dia memberikan memenang kepada Abu Nawas untuk mengelola kota kebajikan tersebut. Dengan bantuan dari istana dan dukungan masyarakat hutan itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan keberkahan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk belajar beribadah dan hidup dalam damai di kota kebajikan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan bukan hanya soal menyelesaikan masalah tetapi juga tentang bagaimana membawa kebaikan bagi banyak orang. Kota kebajikan pun menjadi sebuah model kehidupan harmonis yang dicontoh oleh kerajaan lain. Raja sangat bangga dengan pencapaian Abu Nawas dan memberikan gelar kehormatan kepadanya sebagai penasehat yang bijak untuk kerajaan. Dan begitu pula dengan Abu Nawas ia melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan terus menyebarkan kebijaksanaan dan kebaikan di seluruh negeri. Hutan itu yang dulunya hanya sebuah hutan bilantara kini menjadi tempat yang dikenal oleh semua orang sebagai simbol kebijaksanaan dan kebaikan hati. Tamat. Saat Abu Nawas menyulap hutan jadi kota. Suatu hari Raja sangat penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan masalah-masalah pelik dalam cara yang tak terduga. Raja pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh lagi. Maka ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang hampir mustahil. Wahai Abu Nawas aku mendengar banyak kisah tentang kecerdikanmu. Kali ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdas yang mereka katakan. Aku memiliki sebuah hutan yang sangat lebat di ujung kerajaanku. Aku ingin kau menyulap hutan itu menjadi sebuah kota dalam waktu semalam saja. Jika kau berhasil kau akan kuberi hadiah yang sangat besar. Tetapi jika kau gagal bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Kata sang raja dengan senyum penuh tantangan. Abu Nawas yang terkenal tidak pernah kehabisan akal dengan tenang menjawab baiklah yang melihat. Aku akan memenuhi permintaanmu. Namun sebelum itu aku memerlukan bantuan beberapa pengawal kerajaan dan barang-barang tertentu. Raja setuju dan Abu Nawas meminta agar dia diberi beberapa pengawal kuat. Sejumlah alat berat seperti kapak dan gergaji setelah serta sejumlah bahan bangunan. Pengawal kerajaan pun bergegas mempersiapkan semua yang diminta oleh Abu Nawas. ketika malam tiba Abu Nawas dan para pengawal berangkat menuju hutan yang disebutkan oleh sang raja. Setibanya di sana Abu Nawas melihat hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang besar yang menjulang tinggi. Para pengawal menunggu instruksi dari Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran. Namun alih-alih memulai pekerjaan besar Abu Nawas justru memerintahkan para pengawal untuk mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Mari kita beristirahat dulu. Besok pagi kita akan memulai pekerjaan besar ini kata Abu Nawas dengan tenang. Pengawal pun mengikuti perintah Abu Nawas walau dengan rasa bingung pagi harinya ketika matahari terbit Abu Nawas berkata sekarang mari kita kembali ke istana para pengawal semakin kebingungan tapi Abu Nawas kita belum melakukan apa-apa bagaimana bisa hutan ini menjadi kota Abu Nawas hanya tersenyum dan mengajak mereka kembali ke istana sesampainya di istana raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu wahai raja aku telah menyelesaikan tugasmu hutan itu sekarang telah menjadi kota kata Abu Nawas raja terkejut bagaimana mungkin kau baru semalam pergi dan sekarang mengatakan hutan itu telah menjadi kota dengan tenang Abu Nawas menjelaskan benar yang mulia hutan itu telah menjadi kota bukankah sebuah kota tidak lain adalah tempat dimana banyak manusia berkumpul semalam aku bersama para pengawal telah berada di hutan itu mendirikan tenda menyalakan api unggun dan berkumpul bersama itulah definisi sebuah kota kecil kan sebuah tempat dimana manusia tinggal bersama raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak bahak Abu Nawas kau benar-benar cerdik aku mengira kau akan melakukan pekerjaan besar yang melelahkan tetapi kau menunjukkan bahwa definisi sebuah kota tidak selalu berarti bangunan dan jalan-jalan besar kau telah memenuhi tantanganku dengan caramu yang luar biasa raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengubah tantangan menjadi kemenangan dengan kecerdikannya dan para pengawal kembali ke istana dengan cerita baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka setelah Abu Nawas berhasil menyulap hutan menjadi kota dengan definisi kreatifnya raja merasa semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas namun ada beberapa penasihat kerajaan yang merasa iri dan tidak puas mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas layak mendapatkan hadiah besar hanya karena tipe muslihat yang dianggap mereka sebagai akal-akalan belaka salah satu penasihat berkata kepada raja yang mulia seharusnya Abu Nawas diberikan tantangan yang benar-benar menguji kemampuannya tidak bisa kita sebut itu kota hanya karena ada sekelompok orang yang berkumpul raja yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya memutuskan untuk memberinya tantangan yang lebih sulit daripada sebelumnya baiklah baiklah Abu Nawas kata raja jika kamu benar-benar cerdas aku ingin kau kembali ke hutan itu dan benar-benar membuatnya menjadi kota dalam bentuk yang nyata bangunlah rumah-rumah jalan dan segala sesuatu yang ada di sebuah kota kamu punya waktu seminggu untuk menyelesaikannya jika kamu berhasil hadiahmu akan kulipat gandakan namun jika gagal hadiahmu yang sudah kau terima akan ku ambil kembali semuanya Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide tersenyum dan menerima tantangan tersebut dia pun berangkat ke hutan dengan membawa beberapa pengikut setianya sesampainya di hutan Abu Nawas merenung sejenak di tengah pepohonan yang rimbun dia tahu bahwa membangun sebuah kota dalam seminggu adalah pekerjaan yang sangat mustahil tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika dihadapi dengan kecerdikan jadi malam itu Abu Nawas memerintahkan para pengikutnya untuk beristirahat keesokan harinya Abu Nawas mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi yang tidak biasa kita tidak akan memotong pohon-pohon ini tetapi kita akan membuat rencana yang cerdik katanya Abu Nawas meminta pengikutnya untuk membuat papan nama dengan tulisan-tulisan yang mencerminkan bagian-bagian kota mereka menuliskan nama-nama seperti pasar masjid rumah Abu Nawas dan istana raja papan-papan itu lalu dipasang di berbagai tempat di dalam hutan di depan pohon-pohon besar selain itu Abu Nawas menginstrusikan pengikutnya untuk menutupi beberapa bagian tanah dengan batu dan pasir untuk membentuk jalan setapak di tengah hutan mereka membuat tempat duduk sederhana dari batang pohon dan menamainya alun-alun kota Abu Nawas juga mendirikan sebuah tenda besar yang dinapakan istana sementara dan meminta pengikutnya untuk tidur di sana sehingga tempat itu tampak seperti sebuah kota yang sedang dalam proses pembangunan setelah seminggu raja beserta penasihatnya datang ke hutan untuk melihat hasil pekerjaan dari Abu Nawas raja tergejut melihat hutan yang penuh dengan papan nama dan jalan setapa Abu Nawas apa yang sedang kau lakukan di sini tanya raja dengan rasa penasaran Abu Nawas yang penuh percaya diri menjawab yang mulia inilah kota yang kau minta memang belum sepenuhnya selesai tetapi setiap kota besar dimulai dari hal yang kecil bukan inilah cikal bakal kota yang akan berkembang di masa depan setiap tempat sudah memiliki fungsinya masing-masing dan dalam waktu singkat kota ini akan menjadi tempat tinggal yang ramai raja melihat sekeliling dan berpikir benar bahwa apa yang dibuat Abu Nawas belum menjadi kota yang sesungguhnya tetapi konsep yang dia buat sangatlah kreatif raja pun berkata Abu Nawas sekali lagi kau menunjukkan bahwa kota bukan hanya tentang bangunan fisik tetapi tentang perencanaan dan pemikiran yang matang kau telah menunjukkan bahwa dengan akal dan ide bahkan hutan belantara bisa diubah menjadi tempat yang berpotensi menjadi kota kau memang layak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan mendengar keputusan raja para penasehat yang iri tidak bisa berkata apa-apa lagi mereka hanya bisa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi mampu memenuhi tantangan raja dengan cara yang tak terduga raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan hutan itu pun dikenal sebagai hutan kota yang menjadi bahan cerita rakyat di seluruh kerajaan ketika raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyulap hutan menjadi kota cerita ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan orang-orang pun mulai membicarakan Abu Nawas dengan kekaguman yang semakin meningkat namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati raja ia merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan yang ia berikan raja pun memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi Abu Nawas aku mengakui kecerdikanmu dan caramu berpikir yang tidak biasa kata raja namun aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya dengan hutan itu apakah kau hanya akan membiarkannya menjadi seperti ini atau kau benar-benar akan membangun kota di istana Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang yang mulia kota sejati bukanlah tentang bangunan-bangunan megah atau jalan jalan yang luas kota yang sebenarnya adalah tentang masyarakat yang hidup dengan harmoni berbagi kebahagiaan dan menjalankan kewajiban mereka kepada Tuhan dan sesama manusia oleh karena itu aku memiliki rencana besar yang lebih berarti daripada sekedar mendirikan bangunan raja mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan aku akan mengajak penduduk kerajaan untuk datang ke hutan itu setiap pekan disana mereka akan belajar untuk hidup sederhana bekerja sama dan merasakan kedamaian di tengah alam kita akan membangun komunitas yang saling peduli dan menolong tempat itu akan menjadi pusat pendidikan spiritualitas dan kehidupan sosial yang harmonis hutan itu akan menjadi kota kebajikan dimana orang-orang datang bukan untuk sekedar tinggal tetapi untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala raja sangat terkesan dengan gagasan Abu Nawas dia berfikir bahwa ini adalah cara yang jauh lebih bijaksana dan bermakna untuk membangun sebuah kota tidak tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam membangun karakter dan moralitas warganya raja pun memutuskan untuk mendengkuk berdukung penuh rancana dari Abu Nawas dia memberikan wemenang kepada Abu Nawas untuk mengelola kota kebajikan tersebut dengan bantuan dari istana dan dukungan masyarakat hutan itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan keberkahan orang-orang datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk belajar beribadah dan hidup dalam damai di kota kebajikan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan bukan hanya soal menyelesaikan masalah tetapi juga tentang bagaimana membawa kebaikan bagi banyak orang kota kebajikan pun menjadi sebuah model kehidupan harmonis yang dicontoh oleh kerajaan lain raja sangat bangga dengan pencapaian Abu Nawas dan memberikan gelar kehormatan kepadanya sebagai penasehat yang bijak untuk kerajaan dan begitu pula dengan Abu Nawas ia melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan terus menyebarkan kebijaksanaan dan kebaikan di seluruh negeri hutan itu yang dulunya hanya sebuah hutan bilantara kini menjadi tempat yang dikenal oleh semua orang sebagai simbol kebijaksanaan dan kebaikan hati tamat saat Abu Nawas menyulap hutan jadi kota suatu hari raja sangat penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan masalah-masalah pelik dalam cara yang tak terduga raja pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh lagi maka ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang hampir mustahil wahai Abu Nawas aku mendengar banyak kisah tentang kecerdikanmu kali ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdas yang mereka katakan aku memiliki sebuah hutan yang sangat lebat di ujung kerajaanku aku ingin kau menyulap hutan itu menjadi sebuah kota dalam waktu semalam saja jika kau berhasil kau akan kuberi hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal bersiaplah menghadapi hukuman dariku kata sang raja dengan senyum penuh tantangan Abu Nawas yang terkenal tidak pernah kehabisan akal dengan tenang menjawab baiklah yang melihat aku akan memenuhi permintaanmu namun sebelum itu aku memerlukan bantuan beberapa pengawal kerajaan dan barang-barang tertentu raja setuju dan Abu Nawas meminta agar dia diberi beberapa pengawal kuat sejumlah alat berat seperti kapak dan gergaji setelah serta sejumlah bahan bangunan pengawal kerajaan pun bergegas mempersiapkan semua yang diminta oleh Abu Nawas ketika malam tiba Abu Nawas dan para pengawal berangkat menuju hutan yang disebutkan oleh sang raja setibanya di sana Abu Nawas melihat hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang besar yang menjulang tinggi para pengawal menunggu instruksi dari Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran namun alih-alih memulai pekerjaan besar Abu Nawas justru memerintahkan para pengawal untuk mendirikan tenda dan menyalakan api unggun mari kita beristirahat dulu besok pagi kita akan memulai pekerjaan besar ini kata Abu Nawas dengan tenang pengawal pun mengikuti perintah Abu Nawas walau dengan rasa bingung pagi pagi harinya ketika matahari terbit Abu Nawas berkata sekarang mari kita kembali ke istana para pengawal semakin kebingungan tapi Abu Nawas kita belum melakukan apa-apa bagaimana bisa hutan ini menjadi kota Abu Nawas hanya tersenyum dan mengajak mereka kembali ke istana sesampainya di istana raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu wahai raja aku telah menyelesaikan tugasmu hutan itu sekarang telah menjadi kota kata Abu Nawas raja terkejut bagaimana mungkin kau baru semalam pergi dan sekarang mengatakan hutan itu telah menjadi kota dengan tenang Abu Nawas menjelaskan benar yang mulia hutan itu telah menjadi kota bukankah sebuah kota tidak lain adalah tempat dimana banyak manusia berkumpul semalam aku bersama para pengawal telah berada di hutan itu mendirikan tenda menyalakan api unggun dan berkumpul bersama itulah definisi sebuah kota kecil kan sebuah tempat dimana manusia tinggal bersama raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak bahak Abu Nawas kau benar-benar cerdik aku mengira kau akan melakukan pekerjaan besar yang melelahkan tetapi kau menunjukkan bahwa definisi sebuah kota tidak selalu berarti bangunan dan jalan-jalan besar kau telah memenuhi tantanganku dengan caramu yang luar biasa raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengubah tantangan menjadi kemenangan dengan kecerdikannya dan para pengawal kembali ke istana dengan cerita baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka setelah Abu Nawas berhasil menyulap hutan menjadi kota dengan definisi kreatifnya raja merasa semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas namun ada beberapa penasihat kerajaan yang merasa iri dan tidak puas mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas layak mendapatkan hadiah besar hanya karena tipe muslihat yang dianggap mereka sebagai akal-akalan belaka salah satu penasihat berkata kepada raja yang mulia seharusnya Abu Nawas diberikan tantangan yang benar-benar menguji kemampuannya tidak bisa kita sebut itu kota hanya karena ada sekelompok orang yang berkumpul raja yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya memutuskan untuk memberinya tantangan yang lebih sulit daripada sebelumnya baiklah baiklah Abu Nawas kata raja jika kamu benar-benar cerdas aku ingin kau kembali ke hutan itu dan benar-benar membuatnya menjadi kota dalam bentuk yang nyata bangunlah rumah-rumah jalan dan segala sesuatu yang ada di sebuah kota kamu punya waktu seminggu untuk menyelesaikannya jika kamu berhasil hadiahmu akan kulipat gandakan namun jika gagal hadiahmu yang sudah kau terima akan kuambil kembali semuanya Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide tersenyum dan menerima tantangan tersebut dia pun berangkat ke hutan dengan membawa beberapa pengikut setianya sesampainya di hutan Abu Nawas merenung sejenak di tengah pepohonan yang rimbun dia tahu bahwa membangun sebuah kota dalam seminggu adalah pekerjaan yang sangat mustahil tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika dihadapi dengan kecerdikan jadi malam itu Abu Nawas memerintahkan para pengikutnya untuk beristirahat keesokan harinya Abu Nawas mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi yang tidak biasa kita tidak akan memotong pohon-pohon ini tetapi kita akan membuat rencana yang cerdik katanya Abu Nawas meminta pengikutnya untuk membuat papan nama dengan tulisan-tulisan yang mencerminkan bagian-bagian kota mereka menuliskan nama-nama seperti pasar masjid rumah Abu Nawas dan istana raja papan-papan itu lalu dipasang di berbagai tempat di dalam hutan di depan pohon-pohon besar selain itu Abu Nawas menginstrusikan pengikutnya untuk menutupi beberapa bagian tanah dengan batu dan pasir untuk membentuk jalan setapak di tengah hutan mereka membuat tempat duduk sederhana dari batang pohon dan menamainya alun-alun kota Abu Nawas juga mendirikan sebuah tenda besar yang dinapakan istana sementara dan meminta pengikutnya untuk tidur di sana sehingga tempat itu tampak seperti sebuah kota yang sedang dalam proses pembangunan setelah seminggu raja beserta penasihatnya datang ke hutan untuk melihat hasil pekerjaan dari Abu Nawas raja tergejut melihat hutan yang penuh dengan papan nama dan jalan setapa Abu Nawas apa yang sedang kau lakukan di sini tanya raja dengan rasa penasaran Abu Nawas yang penuh percaya diri menjawab yang mulia inilah kota yang kau minta memang belum sepenuhnya selesai tetapi setiap kota besar dimulai dari hal yang kecil bukan inilah cikal bakal kota yang akan berkembang di masa depan setiap tempat sudah memiliki fungsinya masing-masing dan dalam waktu singkat kota ini akan menjadi tempat tinggal yang ramai raja melihat sekeliling dan berpikir benar benar bahwa apa yang dibuat Abu Nawas belum menjadi kota yang sesungguhnya tetapi konsep yang dia buat sangatlah kreatif raja pun berkata Abu Nawas sekali lagi kau menunjukkan bahwa kota bukan hanya tentang bangunan fisik tetapi tentang perencanaan dan pemikiran yang matang kau telah menunjukkan bahwa dengan akal dan ide bahkan hutan belantara bisa diubah menjadi tempat yang berpotensi menjadi kota kau memang layak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan mendengar keputusan raja para penasehat yang iri tidak bisa berkata apa-apa lagi mereka hanya bisa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi mampu memenuhi tantangan raja dengan cara yang tak terduga raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan hutan itu pun dikenal sebagai hutan kota yang menjadi bahan cerita rakyat di seluruh kerajaan ketika raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyulap hutan menjadi kota cerita ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan orang-orang pun mulai membicarakan Abu Nawas dengan kekaguman yang semakin meningkat namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati raja ia merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan yang ia berikan raja pun memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi Abu Nawas aku mengakui kecerdikanmu dan caramu berpikir yang tidak biasa kata raja namun aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya dengan hutan itu apakah kau hanya akan membiarkannya menjadi seperti ini atau kau benar-benar akan membangun kota di istana Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang yang mulia kota sejati bukanlah tentang bangunan-bangunan megah atau jalan jalan yang luas kota yang sebenarnya adalah tentang masyarakat yang hidup dengan harmoni berbagi kebahagiaan dan menjalankan kewajiban mereka kepada Tuhan dan sesama manusia oleh karena itu aku memiliki rencana besar yang lebih berarti daripada sekedar mendirikan bangunan raja mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan aku akan mengajak penduduk kerajaan untuk datang ke hutan itu setiap pekan di sana mereka akan belajar untuk hidup sederhana bekerjasama dan merasakan kedamaian di tengah alam kita akan membangun komunitas yang saling peduli dan menolong tempat itu akan menjadi pusat pendidikan spiritualitas dan kehidupan sosial yang harmonis hutan itu akan menjadi kota kebajikan dimana orang-orang datang bukan untuk sekedar tinggal tetapi untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala raja sangat terkesan dengan gagasan Abu Nawas dia berpikir dia berpikir bahwa ini adalah cara yang jauh lebih bijaksana dan bermakna untuk membangun sebuah kota tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam membangun karakter dan moralitas warganya raja pun memutuskan untuk mendengkuk berdukung penuh rancana dari Abu Nawas dia memberikan memenang kepada Abu Nawas untuk mengelola kota kebajikan tersebut dengan bantuan dari istana dan dukungan masyarakat hutan itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan keberkahan orang-orang datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk belajar beribadah dan hidup dalam damai di kota kebajikan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan bukan hanya soal menyelesaikan masalah tetapi juga tentang bagaimana membawa kebaikan bagi banyak orang kota kebajikan pun menjadi sebuah model kehidupan harmonis yang dicontoh oleh kerajaan lain raja sangat bangga dengan pencapaian Abu Nawas dan memberikan gelar kehormatan kepadanya sebagai penasehat yang bijak untuk kerajaan dan begitu pula dengan Abu Nawas ia melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan terus menyebarkan kebijaksanaan dan kebaikan di seluruh negeri hutan itu yang dulunya hanya sebuah hutan bilantara kini menjadi tempat yang dikenal oleh semua orang sebagai simbol kebijaksanaan dan kebaikan hati tamat saat Abu Nawas menyulap hutan jadi kota suatu hari raja sangat penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan masalah-masalah pelik dalam cara yang tak terduga raja pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh lagi maka ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang hampir mustahil wahai Abu Nawas aku mendengar banyak kisah tentang kecerdikanmu kali ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdas yang mereka katakan aku memiliki sebuah hutan yang sangat lebat di ujung kerajaanku aku ingin kau menyulap hutan itu menjadi sebuah kota dalam waktu semalam saja jika kau berhasil kau akan kuberi hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal bersiaplah menghadapi hukuman dariku kata sang raja dengan senyum penuh tantangan Abu Nawas yang terkenal tidak pernah kehabisan akal dengan tenang menjawab baiklah yang melihat aku akan memenuhi permintaanmu namun sebelum itu aku memerlukan bantuan beberapa pengawal kerajaan dan barang-barang tertentu raja setuju dan Abu Nawas meminta agar dia diberi beberapa pengawal kuat sejumlah alat berat seperti kapak dan gergaji setelah serta sejumlah bahan bangunan pengawal kerajaan pun bergegas mempersiapkan semua yang diminta oleh Abu Nawas ketika malam tiba Abu Nawas dan para pengawal berangkat menuju hutan yang disebutkan oleh sang raja setibanya di sana Abu Nawas melihat hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang besar yang menjulang tinggi para pengawal menunggu instruksi dari Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran namun alih-alih memulai pekerjaan besar Abu Nawas justru memerintahkan para pengawal untuk mendirikan tenda dan menyalakan api unggun mari kita beristirahat dulu besok pagi kita akan memulai pekerjaan besar ini kata Abu Nawas dengan tenang pengawal pun mengikuti perintah Abu Nawas walau dengan rasa bingung pagi harinya ketika matahari terbit Abu Nawas berkata sekarang mari kita kembali ke istana para pengawal semakin kebingungan tapi Abu Nawas kita belum melakukan apa-apa bagaimana bisa hutan ini menjadi kota Abu Nawas hanya tersenyum dan mengajak mereka kembali ke istana sesampainya di istana raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu wahai raja aku telah menyelesaikan tugasmu hutan itu sekarang telah menjadi kota kata Abu Nawas raja terkejut bagaimana mungkin kau baru semalam pergi dan sekarang mengatakan hutan itu telah menjadi kota dengan tenang Abu Nawas menjelaskan benar yang mulia hutan itu telah menjadi kota bukankah sebuah kota tidak lain adalah tempat dimana banyak manusia berkumpul semalam aku bersama para pengawal telah berada di hutan itu mendirikan tenda menyalakan api unggun dan berkumpul bersama itulah definisi sebuah kota kecil kan sebuah tempat dimana manusia tinggal bersama raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak bahak Abu Nawas kau benar-benar cerdik aku mengira kau akan melakukan pekerjaan besar yang melelahkan tetapi kau menunjukkan bahwa definisi sebuah kota tidak selalu berarti bangunan dan jalan-jalan besar kau telah memenuhi tantanganku dengan caramu yang luar biasa raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengubah tantangan menjadi kemenangan dengan kecerdikannya dan para pengawal kembali ke istana dengan cerita baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka setelah Abu Nawas berhasil menyulap hutan menjadi kota dengan definisi kreatifnya raja merasa semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas namun ada beberapa penasihat kerajaan yang merasa iri dan tidak puas mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas layak mendapatkan hadiah besar hanya karena tipe muslihat yang dianggap mereka sebagai akal-akalan belaka salah satu penasihat berkata kepada raja yang mulia seharusnya Abu Nawas diberikan tantangan yang benar-benar menguji kemampuannya tidak bisa kita sebut itu kota hanya karena ada sekelompok orang yang berkumpul raja yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya memutuskan untuk memberinya tantangan yang lebih sulit daripada sebelumnya baiklah Abu Nawas kata raja jika kamu benar-benar cerdas aku ingin kau kembali ke hutan itu dan benar-benar membuatnya menjadi kota dalam bentuk yang nyata bangunlah rumah-rumah jalan dan segala sesuatu yang ada di sebuah kota kamu punya waktu seminggu untuk menyelesaikannya jika kamu berhasil hadiahmu akan kulipat gandakan namun jika gagal hadiahmu yang sudah kau terima akan kuambil kembali semuanya Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide tersenyum dan menerima tantangan tersebut dia pun berangkat ke hutan dengan membawa seberapa beberapa pengikut setianya sesampainya di hutan Abu Nawas merenung sejenak di tengah pepohonan yang rimbun dia tahu bahwa membangun sebuah kota dalam seminggu adalah pekerjaan yang sangat mustahil tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika dihadapi dengan kecerdikan jadi malam itu Abu Nawas memerintahkan para pengikutnya untuk beristirahat keesokan harinya Abu Nawas mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi yang tidak biasa kita tidak akan memotong pohon-pohon ini tetapi kita akan membuat rencana yang cerdik katanya Abu Nawas meminta pengikutnya untuk membuat papan nama dengan tulisan-tulisan yang mencerminkan bagian-bagian kota mereka menuliskan nama-nama seperti pasar masjid rumah Abu Nawas dan istana raja papan-papan itu lalu dipasang di berbagai tempat di dalam hutan di depan pohon-pohon besar selain itu Abu Nawas menginstrusikan pengikutnya untuk menutupi beberapa bagian tanah dengan batu dan pasir untuk membentuk jalan setapa di tengah hutan mereka membuat tempat duduk sederhana dari batang pohon dan menamainya alun-alun kota Abu Nawas juga mendirikan sebuah tenda besar yang dinapakan istana sementara dan meminta pengikutnya untuk tidur di sana sehingga tempat itu tampak seperti sebuah kota yang sedang dalam proses pembangunan setelah seminggu raja beserta penasihatnya datang ke hutan untuk melihat hasil pekerjaan dari Abu Nawas raja tergejut melihat hutan yang penuh dengan papan nama dan jalan setapa Abu Nawas apa yang sedang kau lakukan di sini tanya raja dengan rasa penasaran Abu Nawas yang penuh percaya diri menjawab yang mulia inilah kota yang kau minta memang belum sepenuhnya selesai tetapi setiap kota besar dimulai dari hal yang kecil bukan inilah cikal bakal kota yang akan berkembang di masa depan setiap tempat sudah memiliki fungsinya masing-masing dan dalam waktu singkat kota ini akan menjadi tempat tinggal yang ramai raja melihat sekeliling dan berpikir benar bahwa apa yang dibuat Abu Nawas belum menjadi kota yang sesungguhnya tetapi konsep yang dia buat sangatlah kreatif raja pun berkata Abu Nawas sekali lagi kau menunjukkan bahwa kota bukan hanya tentang bangunan fisik tetapi tentang perencanaan dan pemikiran yang matem kau telah menunjukkan bahwa dengan akal dan ide bahkan hutan belantara bisa diubah menjadi tempat yang berpotensi menjadi kota kau memang layak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan mendengar keputusan raja para penasehat yang iri tidak bisa berkata apa-apa lagi mereka hanya bisa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi mampu memenuhi tantangan raja dengan cara yang tak terduga raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan hutan itu pun dikenal sebagai hutan kota yang menjadi bahan cerita rakyat di seluruh kerajaan ketika raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyulap hutan menjadi kota cerita ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan orang-orang pun mulai membicarakan Abu Nawas dengan kekaguman yang semakin meningkat namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati raja ia merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan yang ia berikan raja pun memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi Abu Nawas aku mengakui kecerdikanmu dan caramu berpikir yang tidak biasa kata raja namun aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya dengan hutan itu apakah kau hanya akan membiarkannya menjadi seperti ini atau kau benar-benar akan membangun kota di istana Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang yang mulia kota sejati bukanlah tentang bangunan-bangunan megah atau jalan jalan yang luas kota yang sebenarnya adalah tentang masyarakat yang hidup dengan harmoni berbagi kebahagiaan dan menjalankan kewajiban mereka kepada Tuhan dan sesama manusia oleh karena itu aku memiliki rencana besar yang lebih berarti daripada sekedar mendirikan bangunan raja mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan aku akan mengajak penduduk kerajaan untuk datang ke hutan itu setiap pekan disana mereka akan belajar untuk hidup sederhana bekerja sama dan merasakan kedamaian di tengah alam kita akan membangun komunitas yang saling peduli dan menolong tempat itu akan menjadi pusat pendidikan spiritualitas dan kehidupan sosial yang harmonis hutan itu akan menjadi kota kebajikan dimana orang-orang datang bukan untuk sekedar tinggal tetapi untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala raja sangat terkesan dengan gagasan Abu Nawas dia berpikir bahwa ini adalah cara yang jauh lebih bijaksana dan bermakna untuk membangun sebuah kota tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam membangun karakter dan moralitas warganya raja pun memutuskan untuk mendengkuk berdukung penuh rancana dari Abu Nawas dia memberikan memenang kepada Abu Nawas untuk mengelola kota kebajikan tersebut dengan bantuan dari istana dan dukungan masyarakat hutan itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan keberkahan orang-orang datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk belajar beribadah dan hidup dalam damai di kota kebajikan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan bukan hanya soal menyelesaikan masalah tetapi juga tentang bagaimana membawa kebaikan bagi banyak orang kota kebajikan pun menjadi sebuah model kehidupan harmonis yang dicontoh oleh kerajaan lain raja sangat bangga dengan pencapaian Abu Nawas dan memberikan gelar kehormatan kepadanya sebagai penasehat yang bijak untuk kerajaan dan begitu pula dengan Abu Nawas ia melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan terus menyebarkan kebijaksanaan dan kebaikan di seluruh negeri hutan itu yang dulunya hanya sebuah hutan bilantara kini menjati tempat yang dikenal oleh semua orang sebagai simbol kebijaksanaan dan kebaikan hati tamat dari kisah saat Abu Nawas menyulah hutan jadi kota kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam setiap masalah yang tampaknya tidak mungkin untuk diselesaikan selalu ada jalan keluar yang bisa ditemukan dengan berpikir kreatif dan bijaksana seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk selalu menggunakan akal dan hikmah dalam menghadapi setiap tantangan hidup Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan melainkan mencari solusi terbaik dengan cara yang tidak biasa Allahu'alam bisawaf Alhamdulillah kita sudah menyaksikan sebuah kisah penuh hikmah dari Abu Nawas semoga cerita ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua ingatlah setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup bukanlah untuk melemahkan kita melainkan untuk menguji kecerdikan dan kesabaran kita terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like share dan subscribe agar tidak bisa terus berbagi agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita menarik lainnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati